Dendan asmara jilid 5. Bab 11. Pertarungan hebat di atas tembok kota Liman dengan tak kalah cepatnya, tiang ke melompat menyusul naik ke atas genting. Sampai di atas ia jadi kaget, lah melihat sesosok tubuh rebah, dan napasnya sudah berhenti. Di sisi mayat tersebut tergeletak sebatang golok panjang. Mayar itu tak diperhatikan lama-lama untuk dikenali sebagai mayat Sian Tsu Kiong Kie, pemimpin ketiga perkumpulan Khoai Tsu Hwe. Bukan main berdukanya pemuda Situ itu, karena ia terlambat, bayangan di depan dia sudah meninggalkannya jauh sekali. Ia kagum pada orang yang tidak dikenal itu, yang ilmu silatnya mahir sekali. Ia pun tidak melihat dengan jelas tubuh orang itu, apa yang tampak cuma bayangannya saja. Dalam gelap, saat Seng Fajar akan segera tiba bayangan dua orang itu terlihat lewat bagaikan terbang saja. Baru saja dua bayangan itu lenyap, atau menyusul dua bayangan lainnya berkelebat, dua bayangan ini pun tak kalah gesit tetapi dan mengagumkan sekali. Tiong panjang dengan keras. Sementara itu Tiong Keng terus mengejar musuh tersebut. Ia mengeluarkan seluruh kepandayan meringankan tubuhnya, yang ia peroleh dari Su Hong Giao, gurunya. Tak lama ia sudah semakin dekat pada bayangan yang ada di depannya, hingga jarak di antara mereka tinggal tiga tombak saja jauhnya. Ia menyesal tadi ia agak jelambat. Jarak tiga tombak tidak terlalu jauh tetapi karena mereka berdua kelihayannya berimbang. Tiong Keng tak dapat segera menyusul lawannya itu. Mereka berlari-lari terus, sampai di depan mereka tampak tembok kota. Di tempat itu bayangan di depannya itu berbelok ke kiri, setelah itu terlihat tubuhnya melompat tinggi sekali. Itu adalah tembok kota Lim'an, atau kota tua. Diam-diam tiang kenggirang. Ia mengejar terus. Saat orang itu melompat naik, ia pun melompat juga. Ia naik ke atas tembok kota itulah melompat menyusul tanpa ragu-ragu padahal dengan begitu ia dengan mudah bisa diserang oleh lawan dan sangat berbahaya jika ia diserang saat ia melompat tinggi. Ia harus menyusul musuhnya, jika tidak ia bakal ketinggalan dan kehilangan orang itu. Bagus tiba-tiba terdengar seruan perlahan di atas tembok kota. Tiang kenggirang terperanjat juga mendengar seruan itu. Segera ia menggeser tubuhnya ke arah kanan, untuk menaruh kakinya di atas tembok, sedangkan matanya segera mengawasi ke arah suara seruan itu. Di atas tembok kota di depan dia tampak berdiri seorang bertubuh langsing dan kundainya tinggi, bajunya memain ditiup angin. Ia tidak melihat tegas wajah orang itu tetapi ia yakin bahwa orang itu pasti cantik. Ia mengawasi terus ke arah orang itu. Mau apa kau menyusulku demikian si anak muda mendengar orang menegurnya. Kata-kata yang merdu itu, didahului oleh suara tawa yang manis. Tiang keng tercengang. Ia heran sebab jika nona ini nona yang tadi demikian kejam yang secara kasar men serang orang-orang kau itu hawe dengan tanpa perasaan. Biar bagaimana, pemuda yang masih hijau ini dan peristiwa itu sebaliknya luar biasa sekali. Si cantik itu mengawasi, sinar matanya mendadak terang, biji matanya jeli sekali. Kembali dia tertawa. Langit gelap begini, kata dia, kau mengejar-ngejar aku. Bukankah kita tidak bermusuhan satu sama lain? Mau apa kau mengikutiku? Ia mengangkat tangannya yang halus ke mulutnya, untuk mencegah ia tertawa. Samar-samar tiang keng melihat lengan nona itu yang putih halus. Memang aku tidak bermusuhan denganmu. Nona, bisa juga pemuda ini buka mulut, dan bicaranya sabar sekali, akan tetapi aku ingin bertanya, ada permusuhan apa di antara nona dan orang-orang ke itu hawe hingga nona perlu turun tangan membinasakan mereka. Nona itu tertawa geli, tangan kanannya diangkat, dipakai menyingkap rambut di dahinya. Apalah yang kau bilang tanyanya, masih sambil tertawa. Aku tidak mengerti, mengingat kematian menyedihkan dari orang-orang kau itu hawe e hati tiang ting panas. Bukankah tadi nona yang bersembunyi di tempat gelap? Tanya ia dengan nada tak puas. Bukankah orang-orang tak berdaya itu mati satu demi satu karena senjata rahasia nona? Kenapa sekarang nona berkata begini? Sungguh kau membuat aku tidak mengerti, nona dan dia tertawa-tawar. Nona itu seperti tidak mendengar suara orang, ia merabat pipinya. Ia pun tunduk, seperti sedang berpikir. Sejenak kemudian, baru ia berkata. Ya, aku ingat sekarang, katanya. Memang aku pernah berkata bahwa kau itu hawe e bukan makhluk baik-baik, sebab mereka suka merampah suang orang. Apakah laki-laki yang bertubuh besar itu, yang orang binasakan, orang kau itu hawe e ia mengeluarkan kedua tangannya, untuk menepuk dengan perlahan, sesudah menepuk ia berkata pula, Ah, lega juga hatiku. Kiranya itu benar kawanan berandal nona ini seperti bicara sendiri, agaknya dia polos sekali. Tidak salah kata tiangkeng dengan suara dingin. Orang yang nona serang dengan senjata rahasiamu itu, memang orang kau itu hawe e ah si nona berkata agak terkejut. Aku membunuh mereka ia menggeser tangan dari hidungnya, dipindahkan ke telinganya, untuk dipakai menutup telinganya, lah juga merapatkan kedua matanya, hingga tampak bulu matanya yang panjang. Ah tak berani aku mendengar ucapanmu itu ia menambahkan. Sejak masih kecil sekali sampai usiaku dewasa seperti ini, sekalipun semut tak berani aku membinasakannya, apalagi manusia. Kenapa kau bilang aku telah membunuh orang mendadak? Ia mengulur kedua tangannya yang putih halus itu ke depan si anak muda. Kau lihat dia berkata lagi, dapatkah kedua tanganku ini membinasakan orang tiangkeng lenget memandang lengan orang itu. Dengan munculnya Seng Fajar, ia melihat dengan tegas tangan itu. Lengan itu memiliki sepuluh jeriji tangan yang halus dan lancip, kuku-kukunya merah dadeng karena memakai sari bunga mawar. Mau tidak mau, ia melengat. Ia sangsi, benarkah tangan sehalus itu dapat membunuh orang? Toh barusan ia melihat sendiri peristiwa berdarah itu. Tiangkeng berpikir. Ia ingat tadi ia melihat sesuatu yang hitam di bawah payon sampai ia menyerang. Kenapa si Nona bersembunyi di situ? Kenapa ia tak takut menyaksikan pembunuhan hebat itu, sedang menurutnya ia tak berani membunuh seekor semut pun? Si Nona tertawa melihat orang diam saja. Ia pun menarik kedua tangannya. Ia tertawa pula. Eh, eh, mengapa kau diam saja tegurnya? Aku tidak sangka kau dapat bicara begini sedangkan kau tampaknya sangat jujur dan polos. Benar, manusia itu tak dapat dilihat dari romannya saja para tiangkeng berubah. Ia jengah berbareng tak puas di EJ begitu. Aku bicara sungguh-sungguh, kata Iyangkeng sambil tertawa dingin. Kalau Nona tetap mempermainkan aku, harap kau jangan sesalkan aku jika aku berlaku tak sungkang-sungkang terhadapmu. Nona itu tampak melengaklah ia sangka bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang kuncu, seorang yang tak kesengsam oleh kecantikan yang ia sangat banggakan, sedangkan biasanya ia tahu siapa saja yang melihat dirinya langsung kagum atau tergila-gila sendiri oleh kealokannya. Tiangkeng mirip sepotong besi dan suaranya pun tawar. Ia hampir mengira bahwa pemuda di depannya ini buta apa yang aku bilang, setiap patahnya benar ia berkata selang sejenak. Ia tertawa perlahan dan manis. Jika kau tidak percaya padaku, kau boleh menggeledah tubuhku ini, kau boleh memeriksa aku apakah aku membawa senjata rahasia atau tidak. Ia pun mengibaskan tangannya, yang ia angkat tinggi-tinggi, bahkan kemudian kunnya, ia singkap juga. Sekalipun Tiangkeng tahu si Nona cantik dan menarik hati. Tiangkeng tidak membiarkan dirinya bisa diakalilah mewarisi sifat ayahnya, ia dapat memberdakan antara baik dan jahat, cantik dan jelek. Kekejaman di depan matanya tadi pun tetap terbayang saja di mukanya. Nona itu mengerutkan keningnya, ia menghela nafas. Aku heran kenapa kau tidak percaya padaku kata dia perlahan dan masgul. Ah, kau tidak tahu, seumurku belum pernah aku bergurau dengan seorang pria. Kembali ia mengawasi dengan tajam, agaknya dia meyesal. Hati Tiangkeng terguncang juga. Ia merasa jengah mendengar penyesalan itu. Inilah perasaan yang pertama ia rasakan. Kembali muncul kesangsiannya bahwa Nona begini cantik dan halus, bisakah ia berbuat demikian telengasnya Seng Fajar, yang mengusir gelap bulita telah datang, ini membuat wajah si Nona jadi tampak tegas sekali. Walaupun tidak menyesal, dia terlihat benar-benar cantik sekali tubuhnya langsing dan indah. Tiangkeng mengawasi orang ini, sampai mendadak Nona itu berdiri tegak dan berkata dengan dingin dan keren. Jika kau tidak percaya, baik, kau boleh anggap akulah yang membunuh mereka itu lalu dengan mendadak tangannya meluncur ke depan muka Tiangkeng. Tiangkeng kaget sekali sebab serangan itu di luar dugaannya. Syukur Tiangkeng cukup tabah, dengan cepat ia melangkah mundur. Si Nona tertawa dingin, tubuhnya mencelat maju, sekarang ia sudah maju seperti itulah pun tak seharusnya mundur lagi. Ia lihat wajah si Nona yang kelihatan puas sekali. Rupanya si Nona senang melihat Tiangkeng terdesak oleh serangannya. Nona itu maju bukan untuk diam saja. Ia mengibas dengan sebelah tangannya. Tiangkeng tidak bisa diam saja, ia pun mengibas untuk menangkis serangan si Nona. Ia menggunakan tipu silat burung hang mengibaskan sayapnya, Nona itu mengawasi dengan tajam ke arah Tiangkeng. Dia menarik tangannya, untuk diteruskan dengan tangan yang lain, sedang sebelah kakinya diangkat dan berbareng dipakai menendang Tiangkeng. Hebat Nona ini. Dia gesit dan tenaganya sangat besar. Sepasang alis Tiangkeng bangun. Ia berkelit ke samping sambil tangannya menutup diri dari serangan itu. Dengan begitu ia bebas dari serangan tangan dan kaki si Nona. Tampak Nona itu heran. Ia mendapatkan pemuda itu selamat dari serangannya yang berbahaya dan sekarang ia sedang berdiri di sampingnya. Itulah tipu berkelit yang luar biasa lihainya. Ia mengawasi dengan tajam, kembali ia tertawa dingin. Bukankah kau hendak membekuk aku untuk membalaskan sakit hati kaum Khoai Tsuhoie? Itu ia bertanya. Sekarang kenapa kau tidak titik tak menanti sampai orang bicara habis, mendadak Tiangkeng membentak? Benar sedangkan tangan kirinya langsung menyerang dengan dua jari terunjuk dan tengah tertuju ke arah si Nona. Serangan itu menuju ke arah kedua metu si Nona. Maksudnya kedua metu itu akan dikorek keluar. Di pihak lain tangan kanannya melayang ke arah bahu orang. Nona itu kaget. Serangan itu tidak ia sangka sama sekali. Sejak tadi cuma ia yang mempermainkan anak muda itu. Ia yakin bahwa ia menang dalam ilmu meringankan tubuh. Sebenarnya ia ingin meninggalkan pemuda itu jauh di belakangnya, supaya mereka berdua tak perlu berhadapan. Siapa tahu, ia berhasil disusul oleh Tiangkeng. Karena orang telah mengejar dan ia duga ia bakal tersusul, tadi ia sengaja melompat naik, tapi niat itu ia batalkan begitu ia lihat kelihatan ia disusul oleh Tiangkeng. Terjadilah pembicaraan antara mereka berdua. Tadi ia menyerang secara tiba-tiba, itu disebabkan dari kejauhan ia melihat ada dua orang sedang mendatangi ke arah mereka. Ia tahu mereka itu kawan si pemuda. Ia menyesal serangannya itu gagal. Malah sekarang ia menghadapi serangan balasan yang hebat dari Tiangkeng. Ia terkejut akan tetapi ia berlaku tabah. Tiangkeng menyerang tapi mendadak ia jadi menyesal sendiri. Untuk menarik tangan atau serangannya sudah tak mungkin. Ia jadi bingung sendiri. Sinona hasit. Ketika serangan itu tiba, ia membuang diri dengan kera melengat atau mendungat. Dengan demikian, selamatlah ia dari serangan itu. Dengan cepat ia berdiri pula, dan membalas menyerang dengan tidak kurang gesitnya, kedua tangan bajunya menyambar-nyambar keras. Sekali ke arah Tiangkeng. Pertempuran mereka di tembok kota di bagian yang sempit, hingga jika mereka kurang hati-hati atau keliru melangkah, ada kemungkinan dia bakal jatuh dari atas tembok kota yang tinggi itu. Karena itu mereka bertempur sambil berbareng bersikap waspada. Kedua tangan baju si nona hebat sekali, dia tampaknya unggul. Bab 12 Pertemuan Tiangkeng dengan nona cantik Tiangkeng merasa kesehan, ia lebih banyak memelah diri daripada menyerang. Dia menyerang cuma untuk megembalikan serangan si nona. Tentang tenaga dalam, ia merasa menang dari si nona. Tapi si nona lincah luar biasa. Nona itu bertempur sambil melihat ke bawah tembok kota, ke tempat jauh. Ia mau tahu kedua kawan anak muda itu sudah tiba berapa jauh dari tembok kota. Begitulah ketika ia melihat mereka sudah sampai di kaki tembok. Mendadak ia melakukan serangan hebat, sebelah tangan bajunya menyambar ke lengan kanan si anak muda, tangan kanannya dan jari tangannya meluncur ke jalan darah kinceng. Serangan hebat itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Syukur Tiang Keng ini, murid Su Hong Giao, yang pada 70 tahun yang lampau sudah ternama. Ketika itu kecuali golongan lurus, golongan sesat pun memiliki jago-jago yang lihai. Ketika Su Hong Giao muncul, ia menjago kalangan Kang Ong hanya dalam tempo beberapa tahun setelah berhasil membunuh Taibok Sam Hyeong, tiga jago gurun. Kemudian dengan pedangnya ia berhasil membunuh hantu dari Cap Jialian Ho An Ong. Kemudian bersama K.H.U. Kun, dia disebut Tian Tei Sian Sian, sepasang Dewa Langit dan Bumi. Ia menjadi Tian Sian, si Dewa Langit. Sampai usianya sudah lanjut, ia tidak menikah dan tidak punya murid. Ketika ia datang ke puncak Sia Sien Hong, ia terlambat karena Tsu Ho Jian, murid K.H.U. Kun sedang dalam bahaya dan tak berhasil dia tolong hingga ia menyesal sekali. Karena itu dia mengambil Tiang Keng sebagai murid satu-satunya. Ia girang Tiang Keng berbakat hingga dengan mudah ia mampu mengajar dan mendidiknya hingga pandai. Itu sebabnya mengapa kepandaian Tian Sian ini tak lenyap dari dunia perselatan. Tiang Keng heran. Setelah bertempur sekian lama, ia belum tahu Sien Ona lawannya itu dari partai perselatan mana. Mengenai berbagai partai, ia tahu banyak, gurunya telah menuturkan semuanya. Dalam penasaran mendadak ia melompat tinggi setinggi tiga tombak. Sien Ona heran. Ia juga melihat sepatu Tiang Keng yang berwarna putih tetapi tidak kotor. Itu menandakan bahwa Tiang Keng mampu mengejar dia tanpa menginjak tanah. Ia jadi curiga, dia menduga lawannya hendak menggunakan tipu silat yang luar biasa. Segera ia melompat menyingkir sejauh lima kaki, matanya mengawasi dengan tajam ke arah Tiang Keng. Ternyata Tiang Keng tidak terbuat apa-apa. Dia turun dengan tenang. Si Nona melengat. Sekarang ia lihat tampang orang yang ganteng tetapi dingin seperti es. Ketika itu kedua Nona yang mendatangi seperti bayangan itu sudah sampai di kaki tembok. Ternyata mereka adalah Nona-Nona yang membawa bingkisan untuk ulang tahun untuk Tupai Sin Kiam Min Kiam. Tampak mereka girang dapat menyusul si Nona, tetapi mereka keletihan sekali. Nafas mereka memburu keras, muka mereka berubah merah ke daduan. Tetapi tak lama mereka dapat menenangkan diri kembali. Setelah mengawasi ke atas, mereka saling pandang, kemudian mereka melompat naik. Tampak gerakan mereka bagaikan sepasang kupu-kupu yang sedang melayang, melompat sekitar dua tombak, mendadak Nona yang di sebelah kiri menekan bahu kawannya oleh sebab itu tubuh si Nona bisa mencelat naik. Sebaliknya, kawannya turun kembali ke tanah. Tiba di atas, ia tersenyum menjurah pada si Nona. Setelah itu dari sakunya ia mengeluarkan sehelai tambang merah untuk diturunkan ke bawah. Dengan bantuan tambang itu, Nona yang ada di bawah itu dapat melompat naik ke atas untuk berkumpul bersama lagi. Tiang Keng berseru sambil mengawasi ke arah si Nona. Pernah apa kau dengan unji ye giyok tanya Tiang Keng dingin? Tiang Keng tidak dapat menerka ilmu silat si Nona. Tiba-tiba ia ingat pada wanita jelek, wanita yang sepuluh tahun yang lalu di kaki puncak si Sien Hong. Ketika itu wanita jelek itu bersama seorang Nona Cilik yang cantik wajahnya. Samar-samar ia mengenali wajah Nona Cilik itu. Ia duga si Nona Cilik itu sudah dewasa dan menjadi seorang gadis belia yang cantik manis. Karena Tiang Keng teringat pada kejadian itu, di depan matanya terbayang kerun je ye giyok membinasakan ayah dan ibunya. Maka bergolaklah dadanya. Nona itu heran melihat sikap anak muda itu. Tapi ia telah mendapat kawan, hatinya jadi tenang. Kembali ia bisa tertawa dengan manis. Tiang Keng mengawasi Nona itu tanpa menoleh ia tahu Nona itu telah memperoleh kawan, akan tetapi ia tidak menghiraukannya atau gentar. Oh, rupanya kau kenal pada un je ye giyok tanya si Nona sambil tertawa. Buat apa kau menanyakan tentang dia kepadaku? Aku bertanya karena aku ingin tahu kata Tiang Keng. Jika kau tidak menjawab pertanyaanku dengan sungguh-sungguh, hati-hati kau. Jangan katakan aku takut padamu si Nona menggerakkan tangannya, dia tertawa manis. Kau galak sekali kata si Nona sambil menunjuk pada anak muda itu. Bagaimana kalau aku tidak menjawab pertanyaanmu itulah tidak menanti jawaban Tiang Keng, mendadak ia memerintah dengan dengis, Siaw Keng. Siaw Leng. Kau wakili aku membekuk bocah ini mendadak Tiang Keng tertawa nyaring, tubuhnya mencelat tinggi. Ia kurang berpengalaman tetapi ia cerdas sekali, lah bersiap untuk melayani dua orang yang baru datang itu. Ada baiknya lompatnya ini. Kedua Nona itu, sudah lantas menerjang, menubruk tempat kosong. Kau dapat melompat tinggi, apakah kau kira orang lain tak bisa serusi Nona yang lantas mencelat naik dengan kedua tangannya dikibaskan. Gerakan ini mirip dengan ilmu silat Butong Pei yang dinamakan Liu Inhui Siu, tangan baju mega melayang. Tetapi sebenarnya itu jurus ciptaan Unjie Giok yang diberi nama Busiang Losiu, sepasang tangan baju tanpa tanding. Tiang Keng tidak mengenal ilmu silat itu. Dia pun tidak ambil pusing, ia cuma tahu si Nona bertiga pasti ada hubungannya dengan busuhnya yaitu Ang Iesian Cunjie Giok, si Dewi Baju Merah. Maka ia melompat untuk menyambar tangan baju si Nona. Untuk itu, ia mengerahkan tenaganya hingga lima jari tangannya menjadi keras dan kuat seperti lima buah gaetan besi. Ia menarik sambil berseru dengan suara keras. Dengan suara robekan yang berisik, kedua tangan baju si Nona tertarik hingga robek separuhnya hingga terlihat separuh lengannya yang putih. Nona itu kaget sampai parasnya menjadi pucat. Tiang Keng melemparkan robekan tangan baju si Nona. Begitu si Nona menaruh kakinya, ia maju lagi menyerang. Ia seolah tidak ingin memberi hati pada si Nona manis itu. Si Nona terkejut, tetapi ia berhasil berkelit. Ia jadi heran dan mendongkol. Ia heran sebab tak tahu apa sebabnya Tiang Keng telah menyerangnya dengan demikian hebat. Ia mendongkol karena ia belum pernah terhina. Apalagi gadis ini biasa dimanjakan. Oleh karena itu, ia melawan dengan sengit. Tanpa terasa belasan jurus sudah berlalu. Kedua budak si Nona yang dipanggil Siang Keng dan Siang Leng itu heran hingga mereka semua melongong. Mereka heran sebab mereka tahu Nona mereka tak pernah mendapat lawan yang setimpal. Sekarang si Nona mendapat lawan yang tangguh yaitu pemuda tampan ini. Akibatnya tangan baju si Nona berhasil dirobek hingga buntung. Tapi mereka tidak diam saja, lantas mereka maju untuk menyerang sambil berseru dengan nyaring. Tiang Keng melayani ketiga musuhnya itu. Ia berdiri tegak dan bergerak dengan gesit. Ia dapat melayani ketiga Nona itu. Sedangkan Siang Keng dan Siang Leng bersikap hati-hati sekali, juga Nona mereka. Ketika tangan bajunya robek, si Nona telah berlaku kurang hati-hati, ia tidak menduga Tiang Keng melihai. Sekarang ia waspada, ia berlaku hati-hati. Kelihatan mereka sama gagahnya, ternyata Tiang Keng tak dapat segera mengatasi semua lawannya itu. Dengan demikian, matahari pun telah mulai muncul di ufuk timur. Dengan-dengan demikian tibalah Seng Siang. Bab 13. Pertarungan Tiang Keng dan tiga Nona di atas tembok kota sesudah bertarung sekian lama. Tiang Keng jadi mendongkol karena ia tak dapat segera mengalahkan musuh-musuhnya. Jika benar mereka ini murid-murid Tunjie Giok dan jika benar mereka ini tak dapat kukalahkan, mana mungkin aku bisa mengalahkan gurnya? Dengan demikian tak sepantasnya aku bicara soal balas dendam pikir Tiang Keng. Karena ia berpikir demikian, ia jadi menyesal dan masgul sekali. Suhu menyuruhku agar aku menunggu tiga tahun lagi, baru aku boleh turun gunung, tapi aku telah memaksa dan aku turun gunung hingga akhirnya jadi seperti ini. Sungguh aku menyesal mengapa aku tidak mau mendengar kata-kata Suhau, oleh karena pikirannya sedang pusut. Tiang Keng bergerak sedikit ceroboh. Justru karena itu si Nona sambil berseru menyerang dia dengan kedua tangannya dan serangan itu datangnya saling susul. Tiang Keng terkejut melihat lima buah jari tangan lawan menyambar ke arahnya itu. Untuk menghindar dari serangan berbahaya itu, ia memutar tubuhnya dengan gesit. Untung ia bebas dari serangan itu. Menyusul gerakan si Nona itu, datang serangan yang berbareng dari Siang Keng dan Siang Leng. Tak heran jika Tiang Keng jadi bertambah repot menghadapi mereka. Untuk membalas menyerang lawan, anak muda ini menyerang lawannya saat ketiga Nona itu maju secara berbareng. Si Nona terperanjat atas serangan Tiang Keng itu. Dia segera mundur tiga langkah. Siang Keng dan Siang Leng menjerit. Mereka sedikit ayah, lengan mereka terkena kebutan tangan baju Tiang Keng. Nyerinya yang dirasakan oleh kedua Nona itu sampai ke ulu hati mereka. Tiang Keng kelihatan puas. Dia tertawa dingin. Ia ingin mengulangi serangannya. Kali ini dengan Liu Inhui Siu, pukulan tangan baju mega melayang. Tiba-tiba dari kaki tembok kota terdengar seruan pujian. Tiang Keng, bagus sekali ilmu silatmu suara itu jelas suara orang tua. Tiang Keng heran, ia batal mewujudkan serangannya. Untuk mencegah ketiga Nona itu bisa menyerang. Tiang Keng menggerakkan kedua tangannya. Ia menggunakan tipu silat burung merak mementang sayap hingga Siau Keng dan Siau Leng, juga Si Nona, tak dapat berbuat apa-apa. Sesudah itu, Tiang Keng mengambil kesempatan untuk mengawasi ke kaki tembok. Tiang Keng melihat orang yang jumlahnya banyak. Di antara orang-orang itu terdapat sepai Sin Kiam Min Kiam yang rambutnya sudah putih semuanya. Pertempuran mereka di atas tembok sangat menarik perhatian orang di kaki tembok kota. In Kiam membantu Teng Cip mengurus mayat orang-orang Ko Aizu Hoi E. Setelah ia mendengar kabar tentang semua peristiwa itu, dia pun menyusul mau melihat pertempuran. Sedang Tiong Teng mengiringi ayahnya sekalian untuk melindunginya. Mereka sempat menyaksikan Tiang Keng sedang melayani ketiga Nona berpakaian serba merah yang gagah itu. Begitulah, Tupai Sin Kiam memberi pujian pada Tiang Keng. Penonton lainnya juga turut memberikan pujian. Di antara mereka banyak jago rimba persilatan. Melihat munculnya jago tua itu, lega juga hati Tiang Keng. Selanjutnya, ia merangsak maju lagi ke arah tiga Nona lawannya itu. Sinona menyambut serangan Tiang Keng tersebut. Tangan mereka langsung beradu satu sama lain. Kesudahannya Sinona jadi kaget. Bentrokan itu membuat dadanya sesak hingga dia harus melompat mundur sejauh lima kaki. Melihat peristiwa itu, kembali terdengar pujian riuh dari kaki tembok. In Kiam begitu gembira, sambil tertawa, ia berkata pada putranya, Tiong Teng, kau lihat. Itu yang dikatakan, ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Pantas adik Kaujian memperoleh putra seperti itu. Sekalipun perciot sujin dari Butong San tak akan dapat menggunakan ilmu silat mega melayang secara begitu sempurna. Ah, heran, dia masih begini muda, dari mana dia mendapatkan kepandayan seperti itu, mendengar suara orang tua ini baru orang tahu bahwa anak muda itu putra Tiong Goantai Hyap Tsu Hojian. Si Nona mundur untuk memeriksa lengannya yang tadi bentrok. Dia tidak memperhatikan kedua kawannya pun sudah mundur jauh-jauh. Lah mendapat kenyataan lengannya yang putih halus itu telah kacat dan menjadi biru matang akibat bentrokan itu. Diam-diam ia kaget. Ketika ia lihat kedua kawannya, mereka pun kaget seperti dia sebab lengan mereka pun biru malang akibat bentrokan. Mereka saling mengawasi. Walaupun demikian, si Nona tidak mau mundur. Ia maju dan mendesak lagi. Sekarang ia bertempur hebat, tapi ia juga sangat tertarik oleh ketampanan dan kegagahan tiangkeng titik. Para penonton di kaki tembok kagum pada ketiga Nona cantik yang lihai itu. Mereka memuji tapi mereka heran Nona-Nona itu demikian gagah. Siaw Keng dan Siaw Leng, sambil menahan nyerinya terus membantu Nona mereka. Sekarang mereka berlaku waspada sekali. Inkiam luas pandangannya, ia lihat tiangkeng lebih unggul. Tiong Teng, bagaimana pendapatmu mengenai ketiga Nona itu ia bertanya pada putranya. Tiong Teng heran saat ditanya oleh ayahnya itu. Sebelum ia sempat menjawab, ayahnya sudah tertawa dan berkata lagi, ketahui olehmu ilmu silat mereka itu ilmu silatang Ien Imaniu. Nah, lihat itu jurus hujan musim Ciu, bagaimana berbahayanya itu. Syukur tiangkeng yang melayaninya, jika bukan dia, pasti orang itu akan dikalahkan oleh Nona-Nona itu. Tiong Teng tahu maksud ayahnya, ia tertawa dan berkata, kalau aku yang melawan mereka, tentu aku akan roboh sebelum sepuluh jurus. Mendengar ucapan Tiong Teng, orang-orang di situ jadi haran. Siapa yang tidak mengetahui lihainya Buowin bun keluarga Indari Buow? Hingga akhirnya mereka mengawasi ke arah tiangkeng dan kekagumannya jadi bertambah-tambah. Tiangkeng yang sedang bertempur, telinganya mendengar kata-kata Inkyam. Tiba-tiba hatinya jadi panas. Ternyata benar ketiga Nona-Nona ini murid-murid Unjie Jiyok. Karena jago tua itu menyebut-nyebut nama Angi Eni Maniu. Tapi ia tidak sempat berpikir lebih jauh, ketiga Nona itu sudah menyerangnya. Pada saat Siaw Keng dan Siaw Leng menepi, nonanya maju, tangan kirinya meluncur ke dada si anak muda, lima jari tangannya mencari jalan darah lawan. Tiangkeng dapat menerkali lainnya serangan itu. Sambil berseru, ia mengebut dengan tangan kirinya, untuk mencegah majunya kedua budak, sedang dengan tangan kanannya, ia menyambut dengan si Nona untuk ditangkap. Nona itu tahu bahaya mengancam dirinya, segera ia menarik kembali tangan kanannya. Sementara tangan kirinya segera balas menyerang si anak muda. Di luar dugaannya, lawan berhasil menangkis serangannya. Setelah itu, lawannya menyerang lebih jauh dengan lima jari tangannya menyambar-nyambar tak hentinya. Itulah serangan atau totokan jalan darah bernama Sin Leong Patsie, naga sakti. Ini merupakan ilmu toto istimewa dari Su Hong Giao dan jurus Tian Leong Heng Hong, naga langit jalan di udara. Dada si Nona langsung terancam bahaya. Tiangkeng melihat dada si Nona bergerak, mendadak ia terkejut. Ia likat sendiri. Maka gagalah totokan Tiangkeng karena itu. Si Nona bebas, dia tertawa dingin. Dia menyerang pula. Pada Xiaokeng dan Xiaoleng dia memberi isyarat supaya mereka maju lagi, untuk mengurung lawan yang tangguh itu. Dengan cepat dua orang budaknya itu maju, bertepatan itu dia meluncurkan serangannya. Tiangkeng terperanjat. Dengan tidak diduga-duga, jalan darah Kiok Cai disikut kanan Tiangkeng terlanggar jari tangan si Nona, hingga lengan Tiangkeng gemetar. Ia mundur tapi kakinya salah melangkah, ia terjeblos. Justru saat itu serangan Xiaokeng tiba dan bahunya terhajar, hingga tidak ampun lagi tubuhnya terpelanting. Semua penonton kaget, sedang Nen Kiam segera melompat maju. Dia berniat menanggapi tubuh Tiangkeng yang meluncur jatuh. Tapi Tiangkeng lihai, saat terpelanting, ia memutar tubuhnya, sehingga saat jatuh, ia berhasil meluncur turun dalam posisi berdiri. Bagaimana keadaanmu Tiangkeng tanyain Tiang heran. Tidak apa-apa sahut Tiangkeng, dan terus ia gunakan tangan kirinya untuk menepuk bahunya yang kanan serta iganya. Ia langsung menengadah untuk melihat ke atas tembok. Tupai Sien Kiam berkata lagi, ketiga nona itu murid-murid Tang Ie Nyo Nyo, kau harus berhati-hati. Jika tak ada permusuhan yang hebat, lebih baik kau jangan layani mereka supaya kau tak perlu menanam bibit. Permusuhan orang tua ini memberi nasihat demikian karena ia tidak mengetahui duduk persoalannya. Barusan Tiangkeng terpukul karena Tiangkeng anggap dia melawan mereka dengan setengah hati. Maka itu dia langsung melompat naik gerakannya sangat gesit. Para penonton heran ketika melihat Tiangkeng terjatuh dan berhasil melompat naik dengan cepat. Mereka memuji sambil bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Tiangkeng hati-hati In Kiam memperingatkan. Ketika Tiangkeng hampir berhasil menaruh kaki di atas tembok kota, ia mendengar suara tawariang dan nyaring di atas tembok. Ia heran. Keheranannya bertambah ketika ia mendapatkan seorang pemuda berbaju kuning, yang entah kapan sampainya. Si Nona diapit oleh kedua budaknya, ia mencoba membetulkan ujung bajunya yang robek. Ternyata yang tertawa itu si anak muda. Ketika Tiangkeng tiba dia membelakangi Tiangkeng, hingga dia cuma tampak punggung dari tubuhnya yang jangkung. Baru kemudian dia memutar tubuh, hingga sinar mati mereka berdua bentrok satu sama lain. Dia tampan sekali, pikir Tiangkeng. Sebaliknya pemuda berbaju kuning itu bersikap dingin, dia hanya mengawasi sebentar dan langsung memutar tubuhnya untuk menghadapi ketiga Nona itu. Sekarang dia langsung berkata dengan nyaring, Nona-nona baru-baru ini kalian pergi terburu-buru hingga aku kangen pada kalian. Syukur hari ini kita dapat bertemu lagi di sini. Sungguh, aku gerang sekali sesudah itu pemuda berbaju kuning itu kembali tertawa. Tiangkeng mengerutkan alis. Pemuda ini angkuh sekali, pikir Tiangkeng. Ia maju, dan berkata dengan nada tawar kepadanya, Saudara, aku minta kau tunda dulu bicaramu. Karena dengan ketiga Nona ini aku punya urusan yang belum selesai, harap kau bersedia mundur sebentar maca pemuda berbaju kuning itu berputar. Dia tertawa dan berkata, Aku baru saja tiba di sini ketika aku melihat cita merah berkibar-kibar di atas tembok kota. Aku segera ke sini karena aku menduga ada Nona-Nona ini dan ternyata terkaanku itu benar si baju kuning tertawa lagi, matanya mengawasi pada si Nona yang cantik. Kembali dia tertawa lalu bertanya, Nona, rasanya aku kenal padamu. Ia tepuk dahinya dengan tangan kanannya. Setelah itu lagi-lagi dia tertawa. Dia berkata pula, Ah, aku ingat sekarang. Kau lah si Nona paling elok di dunia ini. Aku kira hanya seorang pelukis pandai saja yang mampu melukis gambar Nona secantik kau, tapi sekarang aku menemukannya. Bukan dari lukisan tapi kenyataan dan benar-benar ada orangnya. Bahkan sekarang aku kira si pelukis itu pelukis bangpak, sebab ia tak berhasil melukis seperti keadaan kau yang sebenarnya. Nona, jika kelak aku bertemu dengan pelukis itu titik. Hektometer merdeka sekali si pemuda baju kuning bicara, seperti di tempat itu tidak ada orang lain selain dirinya. Tiangkeng mengerutkan alisnya. Tadinya ia terkesan baik pada si baju kuning, sekarang kesannya itu berbalik lain. Dia jadi tak puas bahkan jemuh dan mendongkol sekali menyaksikan tingkah si baju kuning itu. Benar-benar manusia tak dapat dilihat hanya dari romannya saja, pikir Tiangkeng. Dia tampan dan gagah, ternyata tingkahnya begini tengik alis Tiangkeng bangun, hampir ia berkata kasar. Tetapi begitu si pemuda tutup mulut, begitu si Nona bicara. Mula-mula alisnya terangkat, sujemnya bergerak sambil menyingkap rambutnya, dia tertawa manis, dia langsung bertanya, bagaimana jika kau bertemu dengan pelukis itu? Pemuda baju kuning itu diam sejenak, lantas dia tertawa. Jika aku bisa bertemu dengan pelukis tolol itu, kata dia dengan suara keras. Pertama-tama akan kupotong tangannya agar dia cacat untuk selamanya. Si Nona tertawa geli. Tawanya itu memotong tertawa si baju kuning. Kemudian ia mengulur kedua tangannya lalu ia tertawa lagi. Nah lekaslah kau potong tanganku ini kata si Nona. Pelukis gambar itu aku sendiri si Yaukeng dan si Yaukeng mengawasi sambil menutupi mulut mereka, tetapi sekarang mereka tak tahan untuk tidak tertawa terpingkel-pingkel. Tiangkeng sedang gusar, toh ia anggap adegan itu lucu juga. Dia jadi gelilah tertarik pada kejenakaan si Nona manis ini hingga kesannya sedikit berubah menganggap Nona itu baik. Anehnya lagi ia berpikir si Nona seharusnya dipisahkan dari urusan sakit hati dengan unji Yee Giok sekalipun si Nona menjadi murid si wanita jelek itu. Selain itu, ia merasa jemuh terhadap anak muda berbaju kuning sekalipun ia tidak kenal pada pemuda itu oleh karena itu ia puas ketika pemuda itu dipermainkan oleh si Nona. Sesudah mengawasi, pemuda berbaju kuning itu jadi jengah berbareng malu. Dia malu dan mendengkol karena dipermainkan oleh si Nona. Meskipun dia sadar yang membuat gara-gara adalah dirinya sendiri. Begitu lenyap suara tawa itu lenyap, si pemuda baju kuning mulai mengawasi sepasang lengan putih halus, ilik si Nona. Dia tak berkutik dan mengungkam. Si Nona sebaliknya mempermainkan matanya dan tersenyum, sujemnya bergerak-gerak manis sekali. Kemudian dengan metu jelinya, dia mengawasi ke arah Tiang Keng dan berkata sambil tertawa, kau harus sabar. Kau tunggu sebentar. Dia hendak memotong kedua lenganku. Dengan kedua tanganku buntung, bukankah kau juga bakal merasa puas Tiang Keng diam saja. Tak tahu ia harus puas atau mendengkol. Di kaki tembok, Tupai Sin Kiam Ming Kiam mengawasi saja. Ia tahu munculnya Gim Soan, si pemuda berbaju kuning itu secara tiba-tiba akan membuat masalah. Maka dia hanya melihat mereka sedang berbincang, tapi sayang ia tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Ia cuma heran dan menduga-duga saja. Kemudian muncullah kekhawatirannya. Jika Gim Soan berkomplot dengan si Nona, Tiang Keng bakal dapat susah, pikirnya. Ia belum berpikir lama, tapi dia sudah melihat Tiang Keng dan Gim Soan sudah mulai bertempur. Bapak 14. Ing Kiam dan Tiong Teng menyusul Tiang Keng, Gim Soan sangat jumawa dan ia juga angkuh. Dia tak menyangka telah dipermainkan oleh si Nona. Dia malu dan mendengkol tapi dia tak dapat berbuat suatu terhadap Nona Jahil itu. Ketika dia menoleh, dia lihat Tiang Keng sedang mengawasinya dan seperti menertawakannya. Tiba-tiba dia jadi mendongkol sekali pada pemuda itu. Ini dia anggap sebagai saat yang baik untuk mengalihkan kemendongkolannya itu. Kau menertawakan apa tegur Gim Soan pada si anak muda. Alis Tiang Keng berdiri. Bicara sopan sedikit kata Tiang Keng dingin. Siapa yang menertawakan Muglim Soan panas atas jawaban itu? Dia anggap sikap Tiang Keng tak menyenangkan hatinya. Dia melompat maju sebelah tangannya melayang. Tiang Keng tak sedih ditampar tanpa sebab. Ia pun gusar. Maka ia tangkis ugal-udalan tangan lawan yang lalu diputar untuk menggaet lengan lawan dan langsung ditarik. Di lain pihak, tangan kirinya diluncurkan dan jari tangannya tajam seperti pedang. Ia serang Iga Gim Soan galak itu. Ia menangkis sambil menyerang. Gim Soan terperanjat. Dia tak menduga lawannya begitu lihai. Dalam sejenak, lenyap anggapannya yang keliru terhadap Tiang Keng. Dia berkelit sambil menarik kedua tangannya untuk segera dipakai menyerang. Dia menuruti hatinya yang panas. Keduanya langsung bertempur sambil disaksikan oleh In Kiam. Dengan cepat tanpa terasa mereka telah bertarung belasan jurus. Sin Ona tertawa geli bersama Siow Keng dan Siow Leng. Dia mengundurkan diri untuk menonton dari tempat jauh dengan asik. Meskipun mereka tampak tersenyum berseri-seri hati mereka berpikir. Pertarungan di antara dua anak muda itu tampak sederhana dan biasa saja. Tapi sebenarnya mereka tengah mengeluarkan seluruh kepandayan mereka masing-masing. Keduanya sama-sama lihai, siapa yang berlaku alpa bisa celaka. Sin Ona lihai melihat semua itu. Dia sempat melihat ke kiri dan kanan serta ke bawah tembok. Sambil tertawa dia berkata, Chuan Tuan, kalian berdua boleh bermain main di sini. Siow Keng, Siow Leng, mari kita pergi. Tapi sesudah berkata begitu, dia melompat turun keluar tembok. Siow Keng dan Siow Leng memandang ke kaki tembok. Mereka mengerutkan alis akan tetapi terpaksa mereka melompat turun untuk menyusul Nona itu. Sambil melompat, Siow Keng berseru, Nona Kin, kau sambut kami Tiang Keng melihat gerak gerik si Nona. Tahan dia berseru sambil ia menyembok serangan lawannya. Gim Soan berkelit mundur. Tanpa menanti lagi, putra Hujian ini melompat ke bagian bawah kota. Menyaksikan hal itu, Gim Soan jadi haran. Waktu ia mengawasi ke bawah, ia melihat empat, tiga di depan, seorang di belakang, orang berlari-lari kencang ke arah rimba. Keempatnya lari sangat cepat hingga dalam sekejap mereka sudah jauh. Ing Kiam gelisah sendiri. Sebenarnya ia sedang memikirkan daya untuk naik ke atas membantu putra sahabatnya itu. Tiong Teng mengerutkan alis, ia berdiri tertegur di samping ayahnya. Ia juga kelihatan bingung. Para penonton lainnya sudah mulai buyar dan mereka yang datang secara rombongan berlalu sambil membicarakan tentang pertempuran yang luar biasa itu. Mereka semua tidak mengetahui duduk persoalannya. Tak lama Tse Pai Sien Kiam berkata, Tiong Teng, mari kita pergi keluar kota untuk melihat mereka katanya sambil terus ia bertindak ke arah pintu kota. Tiong Teng mengikuti ayahnya pergi. Pintu kota sudah dipentang, banyak orang kelihatan mulai hilir mudik keluar masuk. Mereka heran melihat dua orang yang berjalan seperti lari itu. Keduanya jadi menarik perhatian umum. Seorang tukang sayur sedang memikul sayuran, dia terlanggar oleh entiam hingga terhuyung-huyung dan hampir saja roboh terguling. Tua bangka gila damprat si tukang sayur. Dia tak mau mengerti kalau dia kurang cepat menepi hingga terlanggar. Tiong Teng berlari di belakang ayahnya, Ia mendengar dampratan itu, dia tepuk pundak tukang sayur itu seraya ia tegur, jaga mulutmu sedikit tukang sayur itu kaget, lebih-lebih ketika ia menoleh dan melihat romen Jin Gye Kiamke. Terpaksa dia tutup mulut. Tiong Teng merogoh sakunya dan mengeluarkan uang perak setengah tel. Kemudian dia lemparkan uang itu ke kaki si tukang sayur yang sayurnya terbalik. Lalu dia berlari terus menyusul ayahnya. Ketika itu Jin Gye Kiam sudah berdiri di atas sebuah batu yang letaknya agak tinggi untuk mengawasi ke sekitarnya. Sejak mereka menuju keluar kota, dia tidak melihat Tiang Teng atau ketiga nona itu. Yang tampak hanya orang lain. Serdadu penjaga kotak pun telah bertambah banyak, hal itu membuat rakyat tidak tenteram. Meskipun demikian para sedadu itu sengaja menyingkir ketika mereka melihat lewatnya Jin Gye Kiam dan Tiong Teng. Mungkin karena mereka melihat wajah si orang tua itu penuh harisma. Mereka memang tahu tentang banyaknya orang Ceng Ho di lokasi itu. Hal ini membuat mereka tak berani sembarangan. Tiong Teng kata ayahnya. Aku lihat, lebih baik kita kembali ke dalam kota. Tiong Teng entah pergi kemana, tapi aku rasa dia tidak akan kurang suatu apa Tiong Peng diam. Ia tidak menyangka ayahnya berpikir demikian. Ketika ia memandang muka ayahnya, dia lihat tegas kulit ayahnya sudah keriput, pertanda usianya sudah lanjut. Sesaat itu ia merasa ayahnya mendadak jadi jauh terlalu tua ya. Ayah, mari kita kembali, sahutnya perlahan. Ia berduka kalau ia ingat kemas bulan ayahnya itu. In Gye Kiam pun memandang sejenak ke arah anaknya. Ya, Tiong Teng, mari ajak ayahnya. Sambil meletakkan sebelah tangan di bahu anaknya, Seng Ayah berjalan kembali ke dalam kota. Ketika itu jatuh pada musim panas tetapi ayah dan anak ini tak merasakan kepanasan mereka sebaliknya merasa seperti di musim rontok. Itu disebabkan hati mereka yang tawar titik. Tiong Teng, kata ayahnya di tengah jalan. Benar seperti kata pepatah, gelombang di belakang mendorong ombak ke depan. Aku lihat, kau pun sebaiknya mengundurkan diri sejak sekarang. Dunia Kang Ou sekarang bukan lagi seperti dunia Kang Ou yang dulu lagi sebelum suara jago tua itu berhenti dari belakang mereka terdengar suara berat. Apakah yang di depan itu in eloo yacu? Pertanyaan itu bercampuran dengan berisiknya derap kaki kuda yang terbawa oleh angin. Tupai Sin Kiam L.N.Kiam menghentikan langkahnya dan menoleh. Tiga ekor kuda terlihat sedang dilarikan ke arahnya. Saking cepatnya, ketiga penunggangnya melompat turun tanpa mempedulikan lagi kuda mereka. Tak lama mereka telah melompat dan maju ke depan in kiam. Ketika L.N.Kiam mengawasi dengan alis berkerut, Orang itu sudah langsung menjatuhkan diri berlutut di depannya tak peduli tempat itu jalan besar atau jalan umum. Jago dari Bu Ou itu keheranan hingga ia mengawasi saja. Ia lihat pakaian orang-orang itu tampak kusut dan mukanya penuh debu. Sinar matanya menunjukkan perasaan ketakutan, sepertinya mereka tengah menghadapi ancaman bencana besar. In eloo yacu kata orang itu sambil mengangguk berulang-ulang. Eloo yacu tentu sudah tidak mengenaliku yang rendah. Aku sendiri masih ingat dengan baik sekali pada eloo yacu yang pernah kulihat di pusat benteng air di Tayoce. In kiam baru ingat. Oh, kiranya kau murid H.O.O.S.M. ya kata In kiam agak heran. Lekas bangun. Kalau mau bicara, kau bicaralah sambil berdiri. Apakah H.O.O.S.M. ya baik-baik saja? Ah, setelah berpisah dari Tayo selang setahun, sudah sekian lama aku tidak melihat dia, orang itu tidak bangkit, dia tetap berlutut. Sekarang dia terlihat sangat bersusah hati. Dia menarik napas panjang. Mungkin eloo yacu bakal tidak dapat bertemu lagi dengan H.O.S.M. ya titik. Kata orang itu sedih. In kiam terperanjat mendengar ucapan itu hingga ia membuka matanya lebar-lebar. Mengapa begitu tanya In kiam dengan cepat? Orang itu menyekap peluhnya. H.O.O.S.M. ya berada di lehang karena dia terkena tangan jahat, sahutnya sedih dan tampak menyesal. Lebih celaka lagi kami semua, tidak tahu siapa musuh H.O.O.S.M. ya itu, ketika itu Tiong Teng melihat ke sekitarnya. Banyak orang yang berlalu lintas menunda langkah mereka atau berjalan perlahan-lahan. Semua mati diarahkan kepada tiga orang yang baru datang itu. Rupanya orang-orang itu heran atau tertarik hati. Melihat demikian. Jin Gye Kiam Kek Tiong Teng menarik tangan orang yang berlutut itu. Mari bangun kata Tiong Teng. Kau tetapkan hatimu. Saudara. Kita bicara di dalam kota saja, orang itu meletakkan tangannya ke tanah, dia mendekam tak mau bangun. In L.O.O.Y. Chu, kata orang itu, kau lah sahabat akrab dari H.O.O.S.M. ya, Chong Cho Chu kami. Karena itu segalanya terserah kepada L.O.O.Y. Chu. In Gye Kiam membanting kakinya, ia menarik napas panjang. Tiong Teng mencekal tangan orang itu, kemudian ia ajak bangun. Mari ia mengajak, ia tarik tangan orang itu untuk dituntun masuk ke dalam kota terus ke penginapan. In Gye Kiam berjalan di muka. Setiba di dalam hotel, orang H.O.O.S.M. ya dapat menenteramkan hatinya dan bisa menutur dengan rapi. Dengan demitian In Gye Kiam dan putranya jadi mengetahui tentang pembunuhan yang aneh dan dilakukan secara gelap itu bukan hanya terjadi di kota Lim'an tetapi di tempat-tempat yang berdekatan dengan sekitar Tian Baksan. Semua kejadian mirip dengan yang dialami oleh Angkin Hwe dan Khoai Chu Hwe. Anehnya si pembunuh tidak diketahui siapa, In Gye Kiam si jago tua melengak. Ia bingung tak tahu harus bagaimana. Meskipun ia berminat membantu akan tetapi ia tidak berdaya. Bagaimana ia harus bertindak? Taruh kata ia sanggup membantu toh tak tahu siapa si pembunuh itu. Akhirnya jago tua ini mengharap kembalinya Tian Keng malah berharap anak muda itu segera pulang dengan suatu berita yang ada sangkut pautnya dengan berbagai peristiwa hebat dan menyedihkan itu. Sejak pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tetap saja Tian Keng belum kembali juga. Karena itu dari mengharap-harap, jago tua itu jadi bimbang kalau-kalau putra sahabatnya itu menghadapi suatu bahaya. In Gye merasa peristiwa itu sangat mencurigakan. Ia jadi ingat pesta ulang tahunnya yang dikunjungi Kiao Kian si Raja Copet dengan tiga gulung gambar lukisan yang luar biasa itu. Ketiga gambar itu mungkin saja yang menjadi titik permulaan dari rentetan kejadian-kejadian dasyat itu. Sejak saat itu, si Copet Lung belum muncul lagi. Apakah ketiga gambar itu menjadi umpan unci Ye Giok si wanita jelek demikian jago tua itu berpikir? Apakah dia bukan dengan sengaja mau membuat semua orang gagah berkumpul di Tian Baksan supaya di sana mereka dapat ditumpas habis menduga demikian, tanpa terasa si jago tua yang berpengalaman ini jadi miris hatinya? Dalam kebingungnya, Intiam menarik napas panjang. Ia mengawasi keluar jendela di sana mulai tampak sinar rembulan. Barangkali kita masih harus menyaksikan pertumpahan darah yang lain, kata Intiam Mas Gol. Kemudian jago tua ini kembali memikirkan tiang keng, karena itu ia jadi ingat pada ketiga nona itu. Ia tanya dirinya, apa semua peristiwa itu bukan disebabkan ketiga nona tersebut? Kalau benar, mengapa itu sampai dilakukannya? Mengapa pihak Koai Tsu Hwee disuruh pergi? Juga apa hubungan antara unci Ye Giok dan ketiga nona ini? Mengenai hubungan di antara unci Ye Giok dan si nona serta dua orang budaknya, pikiran neng kiam sama dengan pemikiran tiang keng. Itu sebab yang membuat anak muda itu pergi menyusul nona-nona itu. Terima kasih telah menonton!